Para wartawan dan fotografer Hong Kong memprotes pemukulan terhadap dua jurnalis di China Daratan Sabtu lalu. Mereka mendesak pemerintah Hong Kong dan aparat di China harus lebih melindungi hak-hak para reporter. Insiden 8 Maret tertangkap oleh kamera. Reporter Hong Kong sedang meliput di luar rumah Liu Xia, istri dari Liu Xiaopo, pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Para reporter dianggap telah menghalangi jalan setelah penjaga tidak dikenal menghentikan liputan secara paksa. Ini menggelikan. Apa penjelasan ini masuk akal? Bolehkah mereka memukul hanya karena menghalangi jalan? Ini tidak masuk akal. Kami berharap para penegak hukum China menyelidiki kasus ini dengan serius dan membawa pelaku ke pengadilan. Perlakuan buruk terhadap wartawan bukan pertama kalinya di China. Meski regime China menjanjikan kebebasan pada wartawan asing setelah Olimpiade Beijing 2008. Bulan Februari, polisi China mengejar mobil wartawan CNN saat mereka sedang mengambil gambar sebuah bangunan militer yang diakini sebagai markas para hacker yang menyerang situs New York Times. Belum lama ini, Mark Stun, seorang wartawan Inggris ditahan polisi Beijing. Dan dia terus mengambil gambar bahkan setelah dia dan operator kameranya dikawal pergi dalam mobil polisi. Meski Stun memiliki izin untuk meliput, polisi beralasan Stun hendak membuat referensi aksi protes Tiananmen tahun 1989. Dalam kasus Stun, polisi Beijing masih beradab. Tapi yang menimpa dua reporter Hong Kong belum lama ini tidak bisa dijelaskan. Menurut Asosiasi Jurnalis Hong Kong dan Asosiasi Fotografer Peres Hong Kong, mereka ingin Kepala Eksekutif Hong Kong, Leung Chung Ying, secara resmi merespon penyerangan itu.